Intro Assalamualaikum, selamat pagi, pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya nih anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Kembali bertemu dengan saya Tridasa Primita dalam headline news harian poskota edisi Sabtu 31 Juli 2021 Seperti biasa, sejumlah informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, virus corona varian Delta Plus mulai masuk ke Jakarta Untuk itu, Wakil Gubernur DKI Ahmad Rizapatria mengimbau kepada seluruh warga untuk tetap di rumah saja Lembaga Biologi Molekuler Ekman menyampaikan adanya perkembangan virus baru COVID-19 yang telah masuk ke Jakarta Meski demikian, belum diketahui bahaya varian baru Delta Plus ini meningat masih dalam penelitian lebih lanjut Wakil Gubernur DKI Ahmad Rizapatria meminta kepada seluruh warga untuk tetap berada di rumah sebagai salah satu lokasi paling aman saat ini Ariza juga meminta agar tetap meningkatkan protokol kesehatan lebih ketat lagi Selanjutnya pemirsa, poskota tentu punya informasi kriminal Seorang sarjana akuntansi nekat menyelat tabung apar menjadi tabung oksigen khusus pasien COVID-19 Tak tanggung-tanggung setiap satu tabung oksigen dihargai 5 juta rupiah Tersangka berinisial WS alias KR ditangkap di rumahnya di Jalan Prof. Dr. Hamka Larangan Utara, Tangerang Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menuturkan Modus penipuan WS adalah menjual tabung oksigen dari hasil modifikasi tabung pemadam kebakaran Tak tanggung-tanggung, pelaku menjual tabung oksigen apar seharga 5 juta rupiah melalui media sosial Bocah 13 tahun tenggelam di danau bekas Galian Pasir saat mencoba mengambil sendalnya yang jatuh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Wilayah Jakarta selaku Team Star Mission Coordinator atau SMC Hendra Sulirman mengatakan Mulanya korban bernama Dika 13 tahun sedang bermain di atas pohon Tak lama sandal korban ternyata terjatuh ke danau Kemudian korban berusaha mengambilnya dengan berpegangan di dahang pohon Namun naas, dahang tersebut justru patah hingga korban terjatuh dan tenggelam karena tidak bisa berenang Setelah dilakukan pencarian, Tim Star menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia Nah pemirsa itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.postkota.co.id Saya Tidak Sabri Mita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi Terima kasih telah menonton!